Halo 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 assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam wangi sepanjang hari jumpa lagi dengan channel kursat brosir panu malang channel yang membahas serba sedih pada khususnya dan parfum pada umumnya saya ucapkan selamat datang buat teman-teman yang baru saja mampir di channel ini dan terima kasih pada teman-teman yang sudah lama jadi subscriber setia untuk channel parfum ini ini menjawab pertanyaan dari banyak teman-teman yang masuk ke kita ada yang bertanya kenapa sih kok hampir tiap konten atau hampir tiap tahun itu selalu ada parfum-parfum baru gitu ya kok selalu update gitu nah ini pertanyaan yang muncul dari beberapa teman-teman ada yang penasaran apa memang ada parfum baru tiap tahunnya ataukah hanya akal-akalan toko atau supplier gitu nah ini kita jawab di episode kita kali ini sebelum nanti nyambung ke parfum yang akan kita review tentunya ya jadi kenapa apakah memang ada tiap tahun itu parfum baru ya jadi hampir tiap tahun itu produsen parfum-parfum terkenal itu mengeluarkan keluaran-keluaran baru ya turunannya biasanya namanya seperti brand Paris gitu mamanya nanti setelah mengeluarkan Paris A gitu nanti dia mengeluarkan Paris B C D E dan seterusnya begitu juga dengan brand yang lain seperti macam bulgari gitu setelah mungkin mengeluarkan yang teman-teman ketahui ada bulgari aqua bulgari ekstrim nanti dia akan keluarkan lagi bulgari-bulgari yang lain jadi tidak ada habisnya ya jadi selalu update tiap tahun itu selalu hampir ada parfum-parfum baru yang keluar walaupun kadang baunya ada yang beda-beda tipis aja ya beda-beda tipis aja jadi kadang ada selesih dikit aja kayak mungkin teman-teman pernah ya pernah nyium aroma bulgari aqua sama bulgari aquamarine itu sebenarnya nut-nutnya itu hampir sama ya cuma memang dibedakan sedikit aja melenceng sedikit gitu jadi ada perbedaan jadi hanya digeser sedikit nutnya jadi biar ada perbedaan disitu nah itulah uniknya dunia parfum ya jadi ada nutnya yang dikurangi atau yang ditambahi jadi baunya rasanya sedikit berbeda hampir sama dengan masakan ya masakan kalau dikurangi bubunya rasanya mungkin beda atau racikanya dikurangi bisa membedakan rasa tapi hampir sama nah itulah parfum jadi parfum itu bukan akal-akal toko aja untuk mengeluarkan aroma baru tapi memang sudah dari sononya ya dari pabrikanya memang mengeluarkan untuk aroma-aroma yang baru misalnya di musim-musim panas ya ada yang kayak gitu ya ada yang di musim dingin jadi dia di Eropa tuh kayak gitu ya jadi kayak di musim dingin pakai parfum apa gitu musim panas pakai parfum apa atau musim apa ya di sana ya ada musim talju mungkin ya ada musim yang lain ada empat musim ya kalau di kita kan hanya dua musim jadi hanya musim ujak dan musim panas kita pakai parfum apa gitu jadi mereka berdasarkan itu ya teman-teman yang mengeluarkan parfum nah ini kita nanti akan review parfum yang cocok untuk mengawali kita di tahun baru ini tahun 2024 ini ini parfumnya ini enak sekali mungkin teman-teman juga sudah ada yang pernah tahu parfum ini atau mungkin tahu di channel lain atau mungkin sudah pernah browsing-browsing versi orinya nah ini kita punya versi refillnya nanti kita simak aja ya nanti lihat gimana baunya oke jadi buat teman-teman yang tanya parfum itu memang hampir keluar tiap tahun jadi kalau parfumnya itu viral kemudian bisa bertahan lama ya dia lakunya berarti lari sekali ya tapi kalau setahun sudah hilang biasanya itu memang kurang sosial saya ya kurang promosinya biasanya nah sekarang kan banyak yang tren nah seperti yang dua ini nanti kita akan review mungkin juga dia akan jadi translator di 2024 ini oke jangan lupa buat yang baru mongol tadi disini silahkan subscribe biar kita semangat bikin kontennya kalau dulu kita hampir tiap minggu ya bikin konten ini karena kesibukan biasanya kita sekarang mungkin dua minggu sekali jadi mungkin teman-teman di akhir minggu nanti akan dapat konten dari kita oke dan buat teman-teman yang baru buka usaha toko parfum untuk semangat ya karena sekarang dunia parfum ini makin mengkuita ya dimana-mana ada penjual parfum ya ternyata di toko pelontong pun ada toko parfumnya walaupun parfumnya sekitar parfumnya yang sudah jadinya tersepangat rezeki tetap ada ya tetap ada oke teman-teman ini kita punya dua rekomendasi parfum ini yang di awal tahun ini cukup mengebrek ya semoga bisa bertahan lama jadi kita bisa repeat order lagi untuk teman-teman yang ada di daerah yang sudah repeat order juga ke kita oke buat cewek-cewek ini aromanya enak sekali ini dari brand Escada jadi Escada ada banyak brand ada Escada Sexy Escada Cherry ada Escada Moonsmarkle dan lain sebagainya jadi tiap tahun dia juga mengeluarkan aroma-aroma baru ya jenis-jenis baru yang kadang memang baunya beda-beda tipis dengan parfum yang sebelumnya nah ini Escada apa? ini ada namanya Escada Santorini Sunrise nah baunya ini baunya namanya unik ya Escada Santorini Sunrise Santorini tidak tahu mungkin nama orang ini ya Sunrise mungkin dari matahari itu atau apa ya yuk kita coba aja ini baunya kayak gimana oke nah teman-teman dari brand Escada ini memang rata-rata aromanya cenderungnya ke manis tapi manisnya itu enggak yang strong sekali jadi dia manisnya manis-manis aja gitu ya jadi kalem-kalem halus-halus dan sama dengan yang ini Escada Santorini Santorini aromanya juga manisnya lembut ya teman-teman jadi buat teman-teman yang suka parfum aroma manis tapi enggak menyengat tapi enggak terlalu tajam dengan yang halus ini kami rekomendasikan Escada Santorini Sunrise jadi aromanya tidak terlalu menyengat tidak terlalu kuat dan tidak terlalu tajam jadi halus jadi kalau ini kriteria buat cewek-cewek yang tidak suka aromanya tidak suka aromanya terlalu tajam sekali ini enak manis kayak ada manis-manis mungkin vanila ya enak sekali teman-teman halus ini parfum yang kayak ini cocok ya buat di kantor jadi buat teman-teman yang aktivitasnya di kantor mungkin kerja di hukum mungkin kerja di invitasi pemerintahan ini cocok sekali dipakai untuk menemani anda beraktivitas panjang hari Escada Santorini Sunrise ini aromanya halus kemudian ini hampir seperti apa ya kalau teman-teman tahu parfum Diamond Woman nah ini hampir ke situ tapi ini versi halusnya versi halusnya dan dia tidak terlalu blek atau tidak terlalu apa ya kalau orang itu kan bahasa Jawa ya dulu gitu ya jadi enak lah bikin enak enak ini halus ini buat cewek-cewek rekomendasi yang suka parfum aroma manis Escada Santorini Sunrise dapatkan di toko-toko parfum terdekat di kota anda kalau tidak ada bisa whatsapp ke tim admin kami oke atau yang di malam bisa datang ke toko kami ya oke yang kedua ini juga masih dari brand yang lama ya dari brand lama dia mengeluarkan lagi untuk kalau album grup band itu mungkin single baru ya ini dia juga mengeluarkan untuk kategori baru di brand mereka ini dari brandnya Gucci ya kalau teman-teman sering cewek pakai tas ada brandnya Gucci nah ini parfum namanya Gucci ini teman-teman sudah banyak tahu ada Gucci bambu ada Gucci bloom ada Gucci dan lain-lain nah ini ada Gucci flora tapi floranya untuk varian yang baru nah flora yang mana jadi ini dia ada Gucci flora Giorgius Jasmine nanti ada tulisannya disini ya Gucci flora Giorgius Jasmine jadi aromanya kayak gimana so kita cek aja sesuai namanya flora jadi aromanya mengandung bunga-bunga itu ya bunga-bunga berseri sepanjang hari bunganya kental sekali jadi buat cewek-cewek yang suka aroma bunga juga kita bawa saja kan Gucci flora yang dulu-dulu baik Gucci flora yang birf flora itu lebih ke manis ya kalau versi jumlahnya lebih ke manis kalau ini yang flora jasmin ini dia bunganya lebih muncul sensasi jasminnya ada tapi hampir sama dengan yang santor ini tadi hampir sama dengan yang santor ini tadi dia tidak terlalu duluk tidak enak jadi smooth halus kalau mau di apple to apple ini hampir sama dengan bulgari omnia amatis atau bulgari omnia kristal dan coral tapi versi Gucci nya nah ini aroma-aroma kayak gini nih biaranya cocok dipakai kondangan ya pakai kondangan waktu teman-teman mungkin kumpul-kumpul sama teman-teman arisan terus reuni nah ini pakai ini si flora georgius jasmin jasminnya mantep ya tapi tidak setebal di versi Gucci bloom Gucci bloom itu sensasi bunganya nondok sekali jadi kalau yang ini lebih halus ya dua parfum ini tadi gersih halusnya ya jadi teman-teman buat tewek-tewek yang suka parfum aromanya tidak terlalu tajam tidak terlalu nyengan bisa pakai dua aroma ini buat teman-teman yang belum punya koleksi buat teman-teman yang belum punya koleksi buat yang sudah buka toko yang belum punya koleksi baru mungkin bisa dicoba untuk tahun ini di awal tahun ini order di kami untuk aroma es kada santori santres dan Gucci flora georgius jasmin ini bisa jadi gajuan di toko parfum anda dan buat teman-teman yang dipakai sendiri di mau refill ke toko kami juga bisa atau dikirim juga bisa by we admin atau by shopee juga ada kita nanti ada di bawah ini atau ya sudah tertera di tempat tadi oke ini parfumnya rekomendasi sekali buat cewek-cewek yang mau cari parfum baru silahkan didapatkan di toko-toko parfum terdekat atau bisa hubungi kami di link yang sudah ada di bawah nanti yang mau ke toko kami yang khususnya di kota Malang atau di sekitar Jawa Timur mau main-main ke Malang mau rekreasi ke Batu mau mampir ke toko kami bisa dimana di aroma surga parfum jalan adik masuryani nomor 5 a tongan toizen kota Malang depan toko masa baru empong arah bukanya setiap hari dari jam setengah 9 pagi sampai jam 9 malam kecuali hari kamis kita cuma buka sampai jam 5 sore dan minggu situasional karena minggu yang jaga saya oke terima kasih teman-teman semoga ulasan kali ini bisa bermanfaat buat para pedagang parfum dimanapun anda berada dan juga para parfum money-nya memakai parfum refill dengan kualitas yang premium tidak apa-apa oke jangan lupa subscribe like comment dan share ke teman-teman anda sampai jumpa di episode selanjutnya next kita mau konten apa silahkan tulis di kolom komentar terima kasih salam wangi sepanjang hari